Para korban yang ada ditemukan di sebuah tempat kontrakan. Polisi telah menangkap tiga tersangka pembunuh berantai atau serial killer Bekasi Cianjur, Jawa Barat. Dan inilah penampakan Wowon CS yang tega membunuh sembilan orang di Bekasi hingga Cianjur. Ketiganya adalah Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Dulo, dan MDD Solehudin yang juga jadi korban. Dari foto yang diterima, tersangka Solihin alias Dulo merupakan pelaku yang paling tua, yakini berumur 63 tahun. Perawakannya kurus hingga wajah yang sudah keriput. Dulo berjanggut dan berkumis serta berambut putih. Sementara partner in crime Dulo yakini Wowon Erawan alias Aki ini, tiga tahun lebih muda dari Dulo. Sementara itu untuk tersangka ketiga yakini Dede Solehudin umurnya jauh lebih muda dari keduanya. Dia masih berumur 35 tahun. Dede sendiri juga merupakan korban yang bersama empat korban lainnya yang diracun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dia harus dirawat di rumah sakit bersama anak Wowon yang bernama Neng Ayu, lima tahun, akibat kopi yang dimasukkan, pesticida hingga racun tikus itu. Untuk informasi, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wowon CS ini berawal dari kematian tiga dari lima anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website bangkapos, di bangkapos.com, dan posbelitung.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.